Intro Aku bahagia Dengar kata cintamu Tapi aku sedih Menerima kenyataan Bahwa tak hanya diriku Yang menjadi milikmu Bahwa tak hanya diriku Yang menemani tidurmu Bahwa tak hanya diriku yang selalu Ada di hatimu selamanya Ini begitu salah Tapi ini juga Begitu benar untuk Aku yang dilanda Cintamu yang terus membakar aku Cintamu yang akhirnya membunuhku Ini begitu salah Aku bahagia Dengar kata cintamu Tapi aku sedih Menerima kenyataan Bahwa tak hanya diriku Bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu Bahwa tak hanya diriku yang selalu Ada di hatimu selamanya Bahwa tak hanya diriku yang menangis Saat kau tak bisa denganku Bahwa tak hanya diriku yang terbunuh Saat kau ada bersama Semuanya Ini begitu salah Tapi ini juga Begitu benar untuk Aku yang dilanda Cintamu yang terus membakar aku Cintamu Cintamu yang akhirnya membunuhku Ini begitu salah Tapi ini juga Begitu benar untuk Aku yang dilanda Cintamu yang terus membakar aku Cintamu yang akhirnya membakar aku Cintamu yang terus membakar aku Cintamu yang akhirnya mempunuhku Pada waktu itu saya usul Agal Pasau 6 Daunan Dasar Seri Usin 1945 Dihapus kata aslinya Saya usul kata asli itu dihapus Saya tidak tahu kemudian dokumennya itu bagaimana Tapi sebetulnya tidak ada satu orang kecuali saya Yang usul kata asli itu dihapus Kalau Anda mau tahu saya bisa katakan Orang itu namanya Patria Halisah Hakim Mahkamah Konstitusi Jadi sekarang tidak ada lagi Asli hanya Presiden Republik Indonesia Ialah warga negara Indonesia Karena itu banyak orang peranakan Dan saya maksud orang peranakan ke orang Keturunan Tengkuan Yang menanya Perjong apa? Kapan kita bisa dapat kebutuhan? Saya bilang Oh ya Anda pernah baca Alkitab apa enggak? Dalam menghormat tiga itu dikatakan ayat satu Semua itu ada waktunya Jadi kalau sekarang Pak Ahok sudah jadi wakil gubernur Dan mudah-mudahan Kalau nanti jadi gubernur Maka firman Tuhan itu telah dikenal Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Ketika piagam Jakarta itu dikulirkan Di sana disebutkan Bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam Ditulis Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 Kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945 Atas tekanan Jepang Dipaksa Akhirnya pasal tadi dirubah Presiden Indonesia harus pribumi Agama Islamnya dihapus Tapi masih bagus Masih ada kata-kata pribumi Terus kemarin waktu kita reformasi tahun 1998 Di amandemen Undang-Undang Dasar Sampai 4 kali amandemen Dirubah lagi Terima kasih telah menonton